Nabi kita bersabda La yu'min wa adukum Tidaklah beriman salah serang daripada kamu Hatta aku na'ahabba ilaih Sehingga aku lebih dia cintai Daripada mak dan ayahnya Daripada anak dan cucunya Dan juga daripada sekenap manusia Wa nasi ajma'in La yu'min Nabi kita nantikan iman Sampai yang depan kita hayalkan Kalau sampai ternantikan iman daripada seseorang Bila kita akan mendapatkan iman yang sempurna Keyakinan yang mantap Yang kalau padaku dengan baginda Lebih kita cintai daripada sekarang kanan Kalau lebih daripada madara Pasti dan pasti lebih daripada bisnis Lebih daripada politik Maka pertanyaan yang potul Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing Apakah kecintaan kita kepada baginda Sunah baginda Amalan baginda Makan minum baginda Duduk bangun diri baginda Santai rehat hidup baginda Itu lebih kita sukai Daripada stai cara hidup kita Gaya hidup kita Kalau belum Ternyata kita lebih suka ala kita Daripada ala baginda Kita lebih suka cara kita berpakan Daripada cara lebih kita berpakan Kita lebih mengutamakan cara hidup kita Daripada cara hidup baginda Rasulullah Rasulullah Itu berarti Baginda masih belum ada di dalam kalbu Belum bertapak di dalam hati kita Kita belum sampai kepada peringkat iman dan yakin Kenapa? Sebab iman dan yakin itu bergantung Kepada penyaksian kita Bahwasannya baginda itu sebagai peseru Allah Wasyadu anna muhammadan rasulullah Betul kak? Kau bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu sebagai peseru Allah Peseru Allah kepada siapa? Bukan kepada tanam-tanaman Bukan kepada ewan Bukan kepada bangunan Bukan kepada tembok Tapi peseru Allah itu diutus kepada manusia Demi untuk kebahagiaan Kesejahteraan dan keabadian Kebahagiaan Keabadian Manusia Kesejahteraan manusia Dunia Dan akhirat Sub indo by broth3rmax Terima kasih.